Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak dan Ibu Pada video kali ini Saya ingin membagikan Tutorial cara pengisian Aplikasi SISPENA PDM Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ingin Mengajukan akreditasi Tahun 2024 Jadi bulan Agustus ini SISPENA sudah bisa Diakses tentunya bagi Bapak Ibu Yang sekolahnya Merupakan sasaran akreditasi Di tahun 2024 Jadi caranya cukup mudah sekali Kita langsung Mulai tutorialnya Nanti di browser Di Google ya atau menggunakan Chrome Tinggal ketik SISPENA BAN PDM Ini kan sudah ada Kemudian di enter Nah ini malah Berada di halaman Paling pertama Tinggal klik SISPENA BAN PDM Loading Bapak dan Ibu Ini adalah tampilan SISPENA PDM Yang terbaru Tahun 2024 Kemudian username dan password Tinggal masukkan Nomor NPSN Bapak dan Ibu Ini sebagai contoh Saya juga sudah menyiapkan Nomor NPSN 49 Oke Kemudian ini bisa di copy Di bawah passwordnya Ataupun juga di ketik Ulang kembali juga bisa Salin Salin Pas 104 96 605 Ya sama dengan di atas Di copy juga boleh Login Nah kemudian inilah Tampilannya Menunya Ada Dashboard Deskripsi kinerja ACC Lapor perbaikan data Ini tidak bisa diakses Kemudian ada panduan Bapak Ibu Ya Nah Nanti tinggal di klik Ajukan akreditasi Tapi ini hanya Sebagai contoh Ini sudah bisa diakses Kemudian di sebelah Pojok kanan Ada logo Tutuburi disini Ataupun juga ya Untuk Ini untuk NPSN Yang saya coba Untuk login Bisa dirubah Profilnya Kemudian ganti foto Ganti password Dan juga Lockout Jadi disarankan nanti Untuk mengganti Passwordnya Tapi Harus yang harus Diperhatikan Itu adalah Nanti untuk Ganti password Juga untuk melampirkan Nanti email Jangan sampai nanti Lupa password emailnya Jadi kalau ragu Biar aja default NPSN Dan nomor Passwordnya Nah disini Menulakan nanti Kemudian ada Panduan disini Ya Disini panduan Tinggal di download Nah ini kan ada Panduan akreditasi Untuk SD MP SMP Dan SMA Jadi sudah lengkap Semua Begitu Buka nanti Sepenanya Kepanduannya Juga ada Tinggal diikuti Ini ajukan Ya Nanti Klik akreditasi Kalau ini sudah jalan Kalau tidak nanti Diklik Ajukan akreditasi Ini nanti akan Tidak bisa mengakses Kemudian Berikutnya Masuk di Deskripsi Kinerja ASSI Nah ini ada Nama sekolah Ini contoh Ada dokumentasi Unggahan Ada DKA Dan kartu Kendali Kartu Kendali Belum bisa diakses Bapak dan Ibu Nanti Sudah selesai Tahapan Visitasi Nanti Bapak Ibu Sudah bisa Mengisi kartu Kendali Tinggal ikuti Pertanyaan Yang ada Di Kartu Kendali Lanjut ke Dokumentasi Unggahan Nah ini Adalah Menu Tampilan Dokumentasi Unggahan Jadi Besar File Unggahan Dokumen Maksimal 2MB Jadi Yang mana Yang diunggah Yang diunggah Adalah Yang dianggap Perwakilan Bapak dan Ibu Yang penting Kalau KSP Mulai Dari Cover Depan Daftar Isi Kemudian Juga Nanti Materi Di Dalamnya Kemudian Lembar Pengesahan Dan sebagainya Kemudian File Yang Dizinkan Adalah Berbentuk PDF JPG PG DMP3 Kemudian Kalau Besar File Untuk Unggahan Video Maksimal 10MB Ini Boleh Tidak Beraturan Bapak Ibu Jadi Bapak Dan Ibu Usahakan Dokumen Yang Di Upload Lebih Lengkap Supaya Nanti Ketika Aksesor Turun Tidak Banyak Lagi Dokumen Yang Diminta Karena Bapak Ibu Sudah Melampirkan Dokumen Di Dalam Sistema Ada Aksi Di Sini Tinggal Klik Telusuri Terusuri Nanti Ketika Sudah Di Open Maka Disini Akan Berubah Menjadi Warna Hijau Secara Otomatis Kemudian Lanjut Lagi Kalau Sudah Selesai Semuanya Isi Masuk Ke DKA Dafter Kinerja Asesi Nah Tampilannya Seperti Ini Jadi Ada 14 Butir Silahkan Dilengkapi Semuanya Boleh Tidak Beraturan Ya Oke Nomor Satu Nomor Tiga Lima Dan Seterusnya Nomor Lima Karena Nanti Ini Juga Tersimpan Secara Otomatis Ini Yang Komponen Yang Dini Kepimpinan Kepala Sekolah Ya Jadi Tidak Perlu Menanyakan Di Sekolah Yang Lain Karena Berbeda Bapak Ibu Ini Penjelasannya Sudah Ada Di Kolom Deskripsi Kinerja Asesi Maksimal Seribu Karakter Nanti Disesuaikan Untuk Kalimannya Kemudian Ada Identifikasi Bukti Kinerja Lain Silahkan Di Isi Oke Jika Sudah Selesai Nanti Ini Maka Otomatis Tersimpan Kemudian Selanjutnya Nanti Akan Dilakukan Pra Visitasi Akan Dinilai Oleh Asesor Tentunya Asesor Nanti Akan Turun Di Sekolah Bapak Ibu Ini Sudah Selesai Deskripsi Jadi Cukup Mudah Sekali Bapak Dan Ibu Cara Pengisian Aplikasi Sispena PDM Tahun 2004 Ini Menu Untuk Lockout Oke Bapak Ibu Demikian Tutorial Cara Pengisian Sispena PDM Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Termasuk Juga Untuk Satuan Kestaraan Yang Masuk Kedalam Sasaran Akreditasi Tahun 2024 Terima kasih Semoga berapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh